Dulu itu orang Indonesia bilang mulutmu harimaumu, bisa makan kamu. Sekarang terbalik, sudah ada mulutmu harimaumu sekarang. Yang ada jempolmu harimaumu. Gara-gara jempol itu subhanallah bisa bikin orang di penjara, bikin heboh satu dunia. Jelas ya. Dan bikin orang-orang kadang baca berita-berita tidak bermanfaat gara-gara jempol itu. Ini harus diperhatikan ya penulisan itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya. Dia tulis hal yang bermanfaat, itu bisa bagus yang dia dapatkan. Tapi kalau dia tulis hal yang jelek, tidak baik, wah hati-hati. Itu juga akan tercatat. Jangan kita berpikir pandai menulis, kita saja yang pandai menulis. Ada yang lebih pandai menulis lagi, itu malaikat di kanan dan di kiri kita. Lebih pandai lagi menulis. Itu harus kita hitung di dalam hal tersebut. Baik.